Selamat ngopi, lihat nih kita lagi ngepost keindahan alam yang ada di sini. Dan ini kayak tempatnya Harvard yang luas, yang salah satu yang paling gede. Iya. Eh di depan ngomong-ngomong 2,5 derajat loh, 25. Jadi kita akan foto di tengah-tengah cuaca yang fresh. Guys, sekarang kita udah siap-siap mau foto karena awalnya udah mau ke sini lagi. Karena ini tinggi banget dan dingin, jadi kita harus cepet-cepet. Sini yang kayak orang itu tadi fotonya pelukan deh. Ah baby, aduh kakit kamu jangan dorong aku. Awas, awas. Ah baby jangan gitu, aku takut. Diketawain bule aku. Ah baby, aku takut-takut. Ah jangan gitu. Aku takut ketinggian. Gini aja. Teman ngopi, sekarang kita lagi mau makan siang nih. Makan siang manja, makanan khas Tasmania. Sebelum kita ke Mona. Ya, Mona Gallery. Pagi Mona. Pagi Mona. Gak Mona gitu. Oh. Ini beda Mona-nya. Ini Gallery Mona Museum and Old New Art. Tapi ada kisah dibalik pembuatan Museum Mona ini. Jadi kisahnya nanti lumayan mengharukan. Jadi nanti kalau kita disana aku akan ceritain ke teman ngopi. Oh ini dia nih, botnya nih. Jadi belakang bot ini yang menarik. Ini Catherine Meran yang bawa tamu-tamu dari sini ke Mona. Jadi naik ini. Iya, kenapa yang kapal ini tertarik. Eh, tertarik. Menarik. Menarik. Interesting, soalnya di dalam kayak ada gaming-gaming yang lucu. Nanti kita lihat ya. Sambil makan yuk. Oke. Kamu makan apa? Ini ada salmon. Salmon-nya juga hasil dari ternakan di Tasmania. Namanya Salmon Shepi Rusketa. Maksudnya? Oh iya, oke. Ini ada tulisannya. Tapi ini juga makanan-makanan semua dari Tasmania. Dan aku, kalau aku ini makan hari ini aku order mussel ratatouille. Jadi kalau kalian nonton filmnya, ini musselnya. Mussel itu kayak kerang. Ini kayak kerang. Aku kayak gini. Ini mussel nyericat. Kalau ini mussel Tasmania. Dan ini juga hasil tangkapan laut di Tasmania. Jadi aku mau cobain seberapa freshnya sih hasil laut Tasmania. Kan kalau kalian lihat, lihat tuh. Laut dimana-mana. Udara bagus. Lautnya bersih. Jadi pasti hasil lautnya juga enak. Laut dingin. Laut dingin. Jadi katanya kalau laut dingin emang ada banyak manfaat di dalam laut. Misalnya banyak ikan. Salmon ada banyak. Sebenarnya salmon di sini kayak, maksudnya bisa nikah yang lebih enak. Soalnya laut di sini dingin. Salmon di sini bisa nikah yang lebih enak. Iya. Maksudnya nggak biasa di Australia tempat lain ada salmon. Ada tiga. Di sini ada? Di sini ada. Oh. Maka dibilang tadi kan. Itu gara-gara lautnya dingin. Salmon itu hidupnya cuma di air dingin. Nah di Norwegia ada salmon. Lanca di air dingin. Kan ada. Ada salmon. Nah di Tasmania juga karena airnya dingin dan bersih. Ada. Makanya ada salmon di sini. Salmonnya hidup bebas. Terus ditangkap, dimakan. Nah kita cobain dulu yuk. Ini mussel Ratatouille. Dan ini avocado, tomato, sama salmon Tasmania. Hmm. Enak banget. Bikin laper. Wih, wih, wih. Wow. Oke ini aku coba lagi ya. Aku harus yakinin. Tapi tadi udah enak banget. Yang ini gimana? Hmm. Oh ya salmon juga emang dingin. Segar. Tapi masih hidup juga loh. Lihat lagi. Eh tapi ini aku mau bahas. Ini bergetar. Harganya tapi lumayan ya. Untuk salmon chef fish ini harganya 20 dolar. Which is kayak 180 ribu. Wow. Kalau mussel Ratatouille ini harganya 24 dolar. Jadi kayak 220 ribuan gitu. Tapi worth it banget buat traveling ke sini. Apalagi kalau kalian ditemani sama pemandangan kayak gini gitu. Wow banget. Dan makanannya enak. Sama aku di samping kamu. Itu paling penting sayang. Ya itu worth it kan. Itu paling penting sayang. Oke teman ngapi. Habis ini kita bakal naik kapal katamaran. Untuk pergi ke Mona. Ke museum yang. Biar kita bisa lihat Mona Lisa yuk. Enggak ada di sini. Lama itu di panci sih. Setelah yang satu ini. Jangan mohon mohon. Tetap deh ngapi darah. Ngobrol pagi. Wiccedar dan Richard. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.